Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel KimTV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk Keygame Nikita 2.0 Dan ini adalah konfig natural by KimTV Official Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like Share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus punya Keygame Nikita 2.0 Buat yang belum punya silakan di download dan di install Untuk linknya semuanya ada di deskripsi Silakan di install ya Untuk installnya seperti biasa Dan buat yang sudah punya Keygame Nikita 2.0 Kalian cukup download konfignya saja Oke Untuk instalasinya sudah selesai Selanjutnya sebelum kita lakukan restore konfig Terlebih dahulu kita buat dulu folder konfignya dengan cara masuk ke menu setting Selanjutnya ke menu paling bawah sendiri konfig Selanjutnya save Kemudian kita save Ini bertujuan untuk membuat folder Keygame konfig 7 yang ada di memori internal Ya nantinya kita akan taruh file konfignya di folder tersebut Selanjutnya silakan download konfignya untuk linknya ada di deskripsi Dan seperti biasa nanti untuk konfignya saya sediakan tiga format vfinder ada jpeg yuv dan juga default silakan disesuaikan dengan level kamera 2 api di HP kalian kalau sudah silakan di copy atau dipindah ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder Keygame Kemudian konfig 7 dan kita paste disini Di dalam folder konfig 7 Selanjutnya silakan buka lagi Keygame nya Kemudian lakukan restore konfig dengan cara tap 2 kali disini Selanjutnya pilih konfignya Natural Nikita 20 by Kim TV Official Oke sampai disini untuk proses restore konfignya sudah sukses Ditandai munculnya beberapa fitur ya Ada aux lens disini ada ultrawide dan juga lensa utama Kemudian disini ada fitur manual focus yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro Kemudian untuk fitur-fiturnya disini ada mode malam Lalu mode portrait, kamera, video Lalu di menu lainnya ada panorama, photosphere, gerak lambat, timelapse dan juga playground Khusus untuk playground ini tidak include kalian harus download dan install secara manual Oke untuk selanjutnya Yang pertama saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu Oke settingnya seperti ini Saya akan mencoba astro photography off Lalu google awb on ya Oke dan masih proses HDR Cukup cepat untuk proses HDR plus nya Dan seperti ini hasilnya Natural ya untuk hasilnya sesuai dengan kondisi aslinya seperti ini Awb on Kemudian untuk selanjutnya Saya akan mencoba awb off Astro photography off ya Oke dan seperti ini hasilnya teman-teman Ini perbandingannya antara awb on dan awb off Ketika awb di off kan hasilnya lebih sedikit colorful ya Lebih sedikit warnanya Agak gonjreng Tapi masih tetap natural Kemudian untuk selanjutnya Astro photography on Saya pakai yang paling kecil ya 8 detik dan awb on Ya dapat 3 menit 13 detik Cukup lama Karena memang disini kondisinya cukup gelap ya Pastikan untuk mode astro photography Selalu gunakan tripod agar hasilnya lebih maksimal Dan hasilnya sudah mulai terlihat Cukup natural Sesuai dengan warna aslinya ya Seperti ini teman-teman Ini awb on ya Untuk mode astro photography Kita tidak harus menunggu sampai prosesnya selesai Kita bisa stop Ketika logo stopnya sudah muncul seperti ini Namun tentunya Semakin lama Hasilnya akan semakin detail Oke langsung kita stop saja Biar Tidak terlalu lama Oke seperti ini hasilnya Ini astro photography on Awb on ya Hasilnya mantap Detailnya dapat banget Padahal disini kondisinya Sangat gelap Kemudian untuk selanjutnya Saya akan mencoba Abb off Untuk perbandingan Dapat 3 menit lebih Oke ini durasi dipercepat ya Biar tidak terlalu lama Dan seperti ini hasilnya Ini astro photography on Awb off Hasilnya lebih sedikit berwarna ya Lebih sedikit gonjreng Namun masih tetap natural Sesuai selera saja Ini perbandingannya Antara Awb on Dan Awb off Kemudian Ini beberapa Sample foto Di malam hari Ini untuk Lensa utama Dan ini untuk Ultra white nya Dan ini beberapa Sample foto Untuk Objek manusia Di malam hari Warnanya masih tetap Oke Tidak oversaturasi Warna kulit pas Tidak kuning Kemudian Untuk selanjutnya Saya akan mencoba Mode makro Untuk menggunakan Mode makro Atau manual focus Silahkan HDR nya Kalian pilih Yang on ya Oke Seperti ini Hasilnya Mantap Detail Warnanya pas Tidak Over Dan ini beberapa Sample foto Yang lain Untuk Mode makro nya Kemudian Untuk selanjutnya Saya akan mencoba Kamera utama AWB off Terlebih dahulu Ya Seperti ini Ini AWB off Kemudian Selanjutnya AWB on Ya Kalau di siang hari Ketika AWB Dionkan Warnanya Dia lebih Ini ya Lebih warm Lebih agak Kekuning-kuningan Seperti itu Untuk siang hari Menurut saya Lebih bagus AWB Diofkan Saja Dan kebalikan Dari Malam hari Kalau untuk malam hari Lebih bagus AWB nya Dionkan Oke Yang terakhir Saya akan mencoba Mode Ultra Wide Yang Gambar gunung Ini Untuk Pindah Ke Ultra Wide Ya Oke Masih Memproses HDR Dan Seperti ini Hasilnya Ini Untuk Ultra Wide Ultra Wide Untuk Ultra Wide Dan ini Lensa utama AWB Off Dan ini AWB On Cukup sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Share, Comment Dan juga Subscribe Air Air Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh